Pancara Peringatan Hari Kefaktian Pancasulah 1 Oktober 169 dilangsungkan di Rupangkuaya, Jakarta dengan dihadiri oleh Ketua MPNS, Ketua DPRKR, Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan, para perpira keempat angkatan, serta para undangan lainnya. Pancara dihimpin oleh Menteri Sumpah Pembangunan 9 yang bertinggal di Sipukupan Jawa. Pemengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, malik kita mengenekan seta. Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, kami yang melakukan kepacaran itu menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklangasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai lukur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokor tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, dihadapan Tuhan yang maha asa dalam memperingati hari kesatian Pancasila, kami membulatkan tekat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!